Pak, waktu saya kalah saya ingat Bapak ke rumah saya, Bapak ke kartan negara. Dimana di negara lain yang kalah yang harus ucapan selamat, ini yang menang datang ke rumah saya begitu. Makanya kalau ilmu kepimpinan belajar dari orang solo. Datang ke rumah, habis itu bawa undangan, mohon hadir pelantikan. Waduh, gimana ini? Makanya kalau urusan tentara pertahanan, tanya Prabowo, urusan politik, aku datang ke orang solo ini. Jadi, tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, yang banyak bicara di podcast-podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda, Anda memang pinter. Tapi, tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka enggak kalau pemimpin-pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung seneng enggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa. Iya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi, leadership itu. Dan saya, begitu beliau ajak saya gabung, saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini, dua bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.